Hi guys, selamat pagi ketemu lagi sama aku dari Niklutkova di Niklutkova vlog guys hari ini adalah hari minggu oh my god ini sekarang di ukraina how many degrees today? minus 5 guys dan kalian lihat di belakang itu salju semua dan sekarang itu snowing and then by the way, the snow is not white snow color jadi snownya itu warnanya agak mangka gitu, seperti mangka off white, itu karena udara di ukraina kotor yes babe, it's because of dirty air right? nah oke guys, sekarang aku akan ajak kalian beli keramik, karena hari ini kami mau beli keramik kita ngecek dulu ngecek keramiknya di dunia nyata, karena selama ini kita kayak cek online, terus cari-cari keramik kayak gitu di tempat lain dan semalam itu kita kayak nemu satu yang kita suka seperti itu, dan kita sekarang dateng ke pokonya dan cek dan beli, kayak gitu so oke guys, kalau kalian penasaran pengen tau berapa harga keramik dan kita beli keramik apa, keep on watching yang ukurannya lebih kecil kita pengen yang ukurannya gede biar lebih modern gitu ya kita juga butuh ya kita juga butuh itu yang di atas itu guys bentuk, itu yang di atas itu buat tembok, kita pengen pengen beli itu ya, kita akan cek dulu ya nah guys disini tempat buat mandi-mandi gitu dan masih keramik dan ini adalah pilihan kalau kita pengen kayu oh my god, baby this is wooden it's not bad it's warm feel it ini anget guys it's warm, right? it's warm, right? it's so warm oh karena ada heater disitu guys jadi amat oh my god oke oke, you decide kan? kita pengen cari design this is 1 meter x 1 meter no, 99, almost 1 meter harganya berapa nih? 7.49 discount guys itu ada yang bunder juga dan itu juga masih banyak dan aku akan sebelah sini itu adalah tempat-tempat buat mandi guys what love? kayak gini ternyata keramik yang gilut-gilut ini buat kayak gitu guys aku nggak kepikiran seperti ini ternyata contohnya dan guys kalian bisa tambahkan ini apa? ini adalah pencetan toilet kalian bisa lihat ini harganya oke, yang ini pencetannya aja ya ini segini kalau yang ini ini segini yang kotak juga nih saya semakin kebawah semakin mahal tuh guys pencetannya doang ibu oke oke kita akan lanjut ke ini adalah apa namanya kaca toilet oh this is cool ini kita kita juga pengen beli yang model ginian taruh di toilet taruh di toilet karena ini udah yang model gini udah kayak old style gitu itu juga not bad yang white wow what is this baby? what is this? ini apa ya? heater? heater? this one is heated? oh my god this is heater so cool 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 oke nah kalau yang ini bagian ini apa ini? bathtub guys hmm yeah but our bathroom it's not this big or standard size ya guys ini ada ininya berapa harga ini ibu? mahal sekali oh disini harganya guys 91 ada gila oke oh my god ini keren banget ini harganya ya yang keren murah sekali lucu guys dan ini berat coy oke feeling like telepon eh ha 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 luxury nah kita melipir kesini ini adalah toilet toilet guys oh my god ini luxury one hehehe classic oh ini oh i love that mirror big oke kita akan lanjut kesini ini toilet toilet gitu itu it's cool hehehe oh god i love this one guys bathtubnya ini kreatif banget jadi hmm so cool ini bagus dan kokonan di kalian ini interesting look at this bathtub guys oh my god i can check the price oke hehehe fancy sekali ini oke ini juga not bad ini guys stainless steel ini guys wuhh this is so cool seriously ini tuh bahan kayak sofa gitu loh oh my god hehehe so cool ini simple good ini juga ini ijo bagus ya ah do you know guys ini brand robertukavali jadi aku baru tau dia punya ini keramik oke segini aja ya what do you think about this one guys oke guys beralih dari keramik keramik kita akan pergi ke ini oke apa namanya ruang makan dan dapur ini dapur guys hmm so panjang memang sekali oke dapur ini guys look at this washing machine honey love look wait oke guys ini tempat tidur tuh siapa tau bisa jadi ide kalian yang lagi renovasi lampunya bagus tuh yang ini ini dapur kursi keramik lagi oke kita akan kesannya nah oke guys itu tadi adalah toko keramik tour jadi toko ini adalah salah satu toko keramik yang lumayan mewah di kota kami kayak gitu dan for your information kami itu sekarang lagi renovasi apartemen flat dan sekarang suami aku lagi proses pembelian transaksi karena sebelumnya kita udah pernah kesini liat-liat dan habis itu kita cek lagi online dan kita udah decided satu satu macam keramik jadi hari ini kita beli dan ngomong-ngomong tentang renovasi ya guys suami aku tuh picky banget bener-bener picky karena pikiran dia itu kita renovasi tuh kayak 20 tahun sekali atau 50 tahun sekali seperti itu jadi dia tuh pengen apartemen kita itu gak outdated setelah 5 atau 10 tahun kayak gitu jadi dia tuh terlalu banyak pilihan dan banyak sekali option-option seperti itu kadang aku lelah juga sama dia dan Alhamdulillah kita udah dapet satu keramik buat satu jenis keramik buat di dapur dan ntar kita akan pilih lagi untuk slow flat jadi ini itu baru aja milih keramik buat dapur kayak gitu dan as you can see itu tadi harganya ya Allah mahal-mahal kayak gitu dan bangun rumah atau renovasi rumah itu kayak mahal banget guys dan by the way di Ukraina itu ini informasi aja kalau beli rumah itu atau apartemen ya walaupun harganya mahal tapi itu hasilnya mentahan guys jadi kita keramik sendiri ngecat sendiri kayak gitu jadi kita beli apartemen itu cuman kayak yang masih di semen aja berdiri kayak gitu jadi untuk ngecat pasang lantai itu kita harus melakukan sendiri ya Allah so ya guys terimakasih udah nonton vlog hari ini sampai disini dan semoga video aku ini bisa kasih kalian kayak gambaran atau mungkin inspirasi kayak gitu bagi temen-temen yang mungkin lagi bangun rumah atau lagi pengen bangun apa bangun buat beli apartemen atau ya pokoknya hal-hal renovasi perumahan kayak gitu guys nah oke guys thank you so much for watching dan bagi temen-temen yang belum subscribe mau gak di subscribe please please di subscribe dan bagi temen-temen yang udah subscribe terimakasih motor suun ya kan nah oke guys thank you so much for watching karena suami aku udah telepon kita harus pulang so yeah thank you so much for watching and i would love to see you again on my next vlog bye bye